Puji Tuhan, selamat malam bila ibu saudara. Salam, selamat berjumpa kembali dalam online discipleship pada malam hari ini. Tema yang akan kita bahas malam hari ini adalah kelanjutan dua hari yang lalu, yaitu tentang pengakuan iman. Ini bagian yang kedua tentang pengakuan iman. Oke, kelanjutannya. Oke, saudara. Oke, kemarin sudah kita bahas ya tentang hal bagaimana doa kita meminta dan mengakui. Jadi jangan hanya sibuk meminta, tapi harus mengakui tentang apa yang Tuhan sudah berikan. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, itu adanya di alam roh. Kenapa ada yang di alam roh? Karena Tuhan ketika menjawab pertama kali, doa kita itu biasanya dijawabnya di alam roh dulu, lalu baru terrealisasi di alam materi. Oleh sebab itu dibutuhkan pengakuan iman di sini. Nah, saudara. Ketika kita mengakui, omongan kita itu harus punya kualitas. Alias, punya perkataan yang berkuasa. Jadi omongan manusia itu harus ada powernya. Sejak kapan manusia itu omongannya tidak ada powernya? Sejak manusia jatuh dalam dosa. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, alat kerjanya sekarang bukan omongan, tapi tenaga, ototnya. Nah, lalu dikembangkan jadi akalnya. Tapi sebenarnya, pada waktu Allah menciptakan manusia pertama kali, Allah ini telah memberikan alat kerja. Yang namanya adalah omongan. Sesuai dengan kondisi daripada dia yang tidak bekerja pakai ototnya sudah. Ya, tapi Allah itu bekerja dengan perkataan. Ya, amin. Ada istilah kun faya kun. Kau berfirman, maka semuanya jadi. Nah, jadilah langit. Jadilah bintang. Jadilah bulan. Anda tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan? Langit, bintang, bulan, matahari itu. Coba di sini ada yang bisa bikin langit itu. Mandang langit aja, gak bisa keseluruhannya, betul ya. Ngitung bintangnya aja gak bisa. Apalagi deketin mataharinya. Kebakar hangus itu. Nah, manusia mulai menginjakkan kakinya ke bulan. Padahal masih banyak sekali hal-hal yang pernah diciptakan oleh Allah. Amin. Bagaimana caranya? Dia berfirman. Dia ngomong. Ketika sesuatu itu, ketika Allah mulai ngomong, sesuatu terjadi. Ada yang terjadi di alam roh, sampai hari ini masih dalam bentuk roh. Ada yang sudah berubah menjadi benda atau materi. Sehingga kita bisa melihat dengan kasat mata kita ini. Kenapa Allah bisa lakukan seperti itu? Karena Allah punya kuasa di dalam perkataannya. Amin. Nah, dalam pengakuan iman, kalau Anda tidak dikembalikan pada posisi sebagai orang yang sudah dipulihkan kembali, kualitas perkataan Anda, nah di sini gak mungkin bisa. Paling gak begini, saudara. Untuk menuju Anda benar-benar sempurna seperti Allah, kembali seperti waktu Adam pertama kali belum terkontaminasi, itu kayaknya jauh banget ya. Tapi paling tidak, saudara. Apa yang bisa mengubah dari perkataan lalu terjadi berubah menjadi materi. Omongan manusia itu sulit untuk diklaim seperti itu. Nah, yang gak pernah berubah adalah omongannya Allah, betul? Ketika kita menangkap apa yang dikatakan oleh Allah, lalu Anda mengakui apa yang dikatakan oleh Allah, perkataanmu di-backup oleh yang ngomong, betul? Sehingga dalam pengakuan imanmu, engkau bukanlah sedang mengatakan ide gagasanmu atau keinginanmu, tapi engkau sedang mengatakan apa yang pernah Tuhan katakan di dalam diri Anda. Amin. Oke, kita lihat di sini ya, materi kita. Sejak semula, Allah menaruh kuasa dalam perkataan manusia. Pertama, Adam disuruh memerintah dan menaklukkan bumi. Dengan peralatan apakah ia menaklukkan bumi? Hanya dengan kuasa perkataan di mulut mereka. Ketika Tuhan Yesus memulihkan orang percaya, sekarang ia mengembalikan fungsi perkataan manusia sebagai faktor penguasa dunia kembali. Amin. Oke, kita lihat ayat-ayatnya. Kejadian 2, ayat 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perhatikan, Bapak Saudara. Apa yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia. Pada waktu itu manusianya belum banyak. Hanya Adam dan Hawa. Betul? Tapi Anda lihat. Apa yang diberikan kuasa kepada Adam dan Hawa kala itu. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi, dan juga mungkin tumbuh-tumbuhan di sekitar Taman Eden itu khususnya. Itu wilayahnya Adam. Nah, kalau Anda lihat ikan di laut saja berapa banyak jumlahnya. Burung-burung di udara. Semua binatang yang merayap di bumi. Gimana Adam bisa mengatur mereka semuanya? Kalau pakai tenaganya, capek betul? Bayangin sudah ya. Ngatur satu binatang saja gitu, belum selesai. Nanti yang lain bikin ulah, bikin ulah, bikin ulah. Belum yang di laut, dia masuk laut ke luar darat. Dia harus naik ke atas untuk mengatur burung yang di sana. Itu kalau pakai tenaga kan capek itu. Tapi enggak dibilang. Di situ Adam itu ngalami lelah atau capek enggak. Ketika mendapat tugas untuk menguasai mereka semuanya itu. Kok bisa? Karena alat kerjanya bukan otot. Tapi alat kerjanya adalah omongan. Amin? Jadi ketika ada satu dia pengen panggil burung. Burung yang mana? Dia pengen panggil burung merpati. Burung yang warna putih itu. Sini, sini, sini. Burungnya datang sendiri. Ikan hiu datang. Muncul lah ikan hiu datang. Semua nurat sama Adam. Gajah. Gajah datang, lupa panggil seperti itu. Nah, kalau Anda mungkin pernah nonton film Tarsan. Nah, mungkin itu gambarannya sedikit. Tapi itu kan hanya sebagian saja. Karena apa? Mereka sudah biasa kenal satu dengan yang lainnya. Mereka bersahabat dan mereka dapat memanggil ketika membutuhkan bantuan. Itu dengan bahasa dan kode mereka masing-masing. Nah, Adam dulu lebih hebat daripada Tarsan itu, saudara. Karena apa? Dia masih powerful dalam perkataannya. Sekarang, ketika orang percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan mengadakan pemulihan. Salah satu yang dipulihkan adalah apa? Fungsi perkataannya. Amin? Fungsi perkataannya. Jadi, orang bertobat itu paling tidak omongannya sekarang, ya. Harus punya kualitas. Powerful. Powerful. Nah, disinilah dibutuhkan. Ya, mindsetnya dibenahi. Gitu ya. Supaya apa? Karena apa yang Anda ucapkan itu kadang-kadang dipengaruhi dengan pikiran Anda. Betul? Ketika pikiranmu dikuasai oleh Kristus sepenuhnya. Diinspirasi oleh Kristus. Semua apa yang Anda ucapkan itu bukan sumbernya dari dagingmu. Tapi dari roh. Ya. Atas petunjuk. Atas perintah Allah. Dan keinginan Allah. Dan Anda ucapkan. Saya percaya kalau ini sudah ditata seperti itu, dibenahi dari bertahap ya dalam kehidupan Anda. Sebentar lagi. Anda lihat. Omonganmu itu enggak ada yang tidak akan jadi. Kok bisa? Kenapa sih? Pak Amung itu kalau ngomong kok pasti jadi? Kenapa? Nah umpama ditanya seperti itu. Resetnya di mana? Karena Pak Amung selalu connect dengan Tuhan. Dia enggak asal ngomong. Betul? Dia ngomong kalau Tuhan suruh ngomong. Atau dia ngomong sesuatu yang Tuhan pesankan. Nanti kalau ditanya atas dasar apa, kamu ngomong seperti itu. Jawabannya cuma satu. Tuhan yang ingin. Tuhan yang mau. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amin? Itu korelasinya. Ayat itu. Hari siang kayaknya ada yang nanya di WhatsApp. Tapi belum saya jawab. Tentang ayat ini. Minta apa saja yang kamu kehendaki. Betul? Nah batasannya ada di mana? Kehendak siapa sih sebenarnya? Ucapan Anda, doa Anda dalam pengakuan iman ini bukan hanya suruhan, wah karena keinginanmu ingin memiliki seluruh bumi ini, lalu Anda asal ngomong saja lalu apakah itu jadi? Enggak. Sudah. Ya. Anda harus tahu ini. Harus di-back up oleh kehendak itu, kehendak Tuhan. Oke, Yakubus 3, ayat 2 sampai 5 dulu. Baca ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ketika mengenakan kekang pada mulut kuda. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda. Sehingga ia menurut kuda. Sehingga ia menuruti kehendak kita. Ia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ia dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Nah, saudara. Saudara, perhatikan di sini. Yakubus 3, ayat 2 ini khususnya ya. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Dalam banyak hal itu apa saja sih? Salah mikir, salah menentukan, salah mengambil keputusan, betul ya? Salah bertindak, dan sebagainya. Tapi, Yakubus ini merumuskan. Memberitahu kepada orang yang suka melakukan kesalahan dalam banyak hal itu. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Amin. Jadi, segala sesuatu itu tergantung apa. Tergantung apa yang Anda ucapkan. Ya, dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Banyak orang yang kadang-kadang ngerti ya. Ngomong dulu, baru mikir. Pak Mak nih, saya ngomong terus tahu-tahu. Pak Among ini, apa namanya, marah gitu. Ketika saya lihat reaksinya seperti itu, saya baru mikir, saya tadi ngomong apa ya? Apakah perkataan saya menyinggung? Dan sebagainya. Betul nggak? Jadi, sudah ngomong, baru mikir nih. Nyari tahu. Kenapa dia begini? Gara-gara saya ngomong tadi itu. Nah, mikir dulu, baru ngomong. Kenapa? Karena segala sesuatu sekarang tergantung. Apa yang Anda ucapkan. Amin. Kemarin sudah kita bahas juga ya, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, mereka akan memakan buahnya. Amin. Nah, hati-hati dengan omongan. Jaga omonganmu. Ketika omonganmu benar, omonganmu itu powerful. Punya, kuah, kuasa. Amin. Nah, saudara, apalagi ketika kita sudah pindah daerah. Ya, kita pindah kerajaan. Kuasa kerajaan itu sekarang mengalir dalam kehidupan kita juga. Ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan Allah, kita ini dipersatukan dengan Yesus. Dan segala kuasa di surga dan di bumi yang telah diserahkan kepada Tuhan Yesus dengan mau belajar mendengar suara Tuhan, Anda akan dipimpin dan diajar olehnya mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di bumi. Amin. Jadi, kalau mau dipimpin, nanti Tuhan akan arahkan. Untuk apa? Kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ada di bumi ini. Matius 28, 18. Tuhan Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman. Nah, saudara, ketika Allah memberikan amanat agungnya ini, dia tidak meninggalkan kita. Ketahuilah, aku menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir jaman. Apa yang dilakukan atau diperintahkan oleh Allah kepada orang-orang percaya ini? Ya, Yesus pertama berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, lalu Tuhan Yesus memberikan apa yang pernah dia dapatkan dari Bapaknya itu kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah ku perintahkan kepadamu. Nah, tentang menginjil atau memberitakan injil ini, kalau nanti bahwa saudara lihat beberapa ayat yang lainnya, Anda akan melihatnya, bukan hanya Anda diperintah untuk memberitakan injil, membaptis, pergi mengajar mereka tok, tapi ada kuasa juga yang diberikan menyertai orang-orang itu kamu akan menginjak ular kamu akan nah, itu banyak perkara-perkara ya siapa yang melakukannya? Dia yang menyertai Anda di situ. Nah, orang yang ada di dalam kehendaknya Allah ini sekarang konsepnya tadi dikatakan asal mau tetap dipimpin oleh roh kudus di sini orang-orang seperti ini ya nanti akan diajar oleh Allah atau diberikan pendelegasian untuk boleh melakukan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang ada di muka bumi ini. Banyak perkara-perkara yang mungkin akan Anda lakukan powerful penuh dengan mucijat ketika Anda berbicara kepada orang sakit orang sakit sembuh kenapa? Itu salah satu perintah sembuhkanlah orang sakit Anda berjalan di atas atau di dalam rancangan dan kehendak plannya Allah ketika Allah berkata pergi sembuhkan orang ketika Anda datang melihat orang sakit lalu Anda katakan jadilah sembuh sembuh gak? sembuh kenapa sembuh? karena Anda disuruh pergi oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang sakit amin kalau satu hari Tuhan bilang bangkitkanlah orang mati lalu ditunjuklah siapa yang dimaksud oleh Tuhan Tuhan Yesus sendiri kan tiga kali membangkitkan orang mati di muka bumi anak Yairus anak Jandanain dan Lasarus itu yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus Petrus pernah membangkitkan etikus nah giliran berikutnya siapa? mereka yang menerima amanat agung ini kalau ada lima komando dikatakan pertama adalah beritakan injil yang kedua sembuhkan orang sakit usirlah setan-setan tahirkanlah orang kusta bangkitkanlah orang mati jadi hal menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati itu kan versinya saja ketika Tuhan memberikan tugas Anda untuk membangkitkan orang mati Anda berkata kepada si mati itu bangun bangkit orang mati bangkit gak? bangkit amin bangkit dan bangun jadi Anda powerful karena apa? nurat Tuhan amin nurat Tuhan ada di dalam plannya Tuhan dalam rangka melakukan pekerjaan pekerjaan Allah di muka bumi ini kolos 1 ayat 13 ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih dari kondisi atau status kita yang telah dilepaskan dari kegelapan dan sekarang kita dipindahkan ini sekarang kita punya ya tempat yang baru ya diberi tempat dimana? duduk di sebelah kanan Allah Bapak disetarakan standar dengan Tuhan Yesus Bapak Yesus berkata kamu akan melakukan pekerjaan pekerjaan yang aku lakukan bahkan lebih besar daripada itu supaya Bapak dimuliakan disitu ya 1 Korintus 4 20 sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan tetapi dari ku ku wasa itu bukan omdu bukan omong doang ya orang dunia bilang ngecap ngomong tinggi ya jadi sebenarnya di dunia ini banyak orang yang membuat ya harapan-harapan yang kamuflase sebenarnya gak ada yang menjanjikan gak ada yang memberitahu apa yang diinginkannya dia ciptakan lalu ditawarkan ya nah betul namanya surga itu variasi ada surga yang dibilang sampai tingkat 10 ya menurut versi mereka ketika orang tanya sama saya Pak itu kelompok kok bilang surganya tingkat 10 saya bilang ya suka-suka dia lah bener gak orang Kristen surga ini tingkat berapa ada yang menafsirkan seperti apa yang dikatakan Paulus katanya surga orang Kristen tingkat 3 Paulus itu cuma ngomong di tingkat 3 ya di alam roh itu ya rohnya diangkat ke sana tapi dia belum nyampe yang namanya tahta alah Bapak yang lebih tinggi itu saya percaya ya surga versi daripada orang Kristen itu tingkatannya gak bisa dihitung gitu karena alam roh itu luas sekali makin disebut heavenly places tempat-tempat di alam roh mulai dari hades sampai tata alah Bapak itu nah itu tergantung ada lapis 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 ya nah alam rohnya luas sekali disitu nih nah oleh sebab itu kita harus ketika kita dibawa dalam kerajaan alah ya di dalam kerajaan alah itu sebenarnya kerajaannya Tuhan Yesus gitu disinilah kita disamakan disetarakan dengan Tuhan Yesus supaya apa supaya powernya sama dengan Tuhan Yesus kerajaan alah itu ketika hadir bermanifestasi melalui hidup kita karena kita membawa kerajaan itu kan ketika Yesus datang orang tanya tentang kerajaan itu Yesus bilang apa kerajaan alah sudah ada dekat di dekatmu kenapa ada warga kerajaan alah yang ada disitu ketika kita sudah pindah menjadi warga negara warga kerajaan alah dimanapun anda berada kerajaan alah hadir disitu juga melalui hidup anda amin dan orang pengen melihat apa itu kerajaan alah dan apa manifest daripada kerajaan alah itu 1 korintus 4 e 20 katakan sebab kerajaan alah bukan dari terdiri dari perkataan saja tetapi dari kuasa amin orang-orang yang menghadirkan kerajaan alah yang membawa kerajaan alah itu bukan hanya memberitakan sesuatu yang disebut isapan jempol belaka bukan tapi membawa dampak membawa pengaruh membawa perubahan sehingga yang lemah dikuatkan yang sakit disembuhkan bahkan yang mati sekalipun bisa dibangkitkan amin kenapa power kuasa bukan sekedar perkataan amin nah nabi perkataan perkataan siapa banyak orang kalau dia ngomong sendiri maunya sendiri surga gak mem-make up walaupun dia ngaku dari kerajaan surga amin nah saudara kita lihat banyak orang mulai nge-trend dengan namanya pengakuan iman ya lalu dimana-mana diajarkan untuk mengaku ngaku tapi tidak dibenahi dulu tidak diberi dasarnya mengakui apa konsepnya begini kamu pengen apa datang kepada Tuhan lalu akui bahwa Tuhan telah memberikan apa yang kamu inginkan tadi itu lho konsepnya seperti itu kalau saya mempelajari ini saya dengarkan beberapa khutbah dari hamba-hambat Tuhan dia bilang kamu pengen apa datang kepada Tuhan setelah amin kamu tinggal mengucap syukur apa yang kamu inginkan tadi itu kamu ngomong sudah dapat 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 ya sampai ubanan gak dapat-dapat baru lalu lalu mulai bingung kenapa gak dapat nah saudara ya lihat ini mereka ini sebenarnya terkontaminasi karena ada muncul banyak buku-buku banyak buku-buku tentang iman yang mengajarkan pengakuan iman sebagai cara untuk meningkatkan iman dan urapan seseorang pengajaran ini terutama berasal dari kitab perjanjian lama dimana Tuhan mengajar Yusua untuk memperkatakan firmannya dan merenungkan setiap saat dan akibatnya benar-benar Yusua menjadi orang yang luar biasa imannya ia pernah menghentikan matahari dan bulan sampai beberapa jam untuk menghabiskan musuhnya bangsa Amori yang telah diserahkan Tuhan kepada mereka cara memperkatakan firman Tuhan terus-menerus ini telah membangkitkan urapan dalam perkataan Yusua iman itu bersifat regeneratif sementara dibunyikan berulang-ulang ia akan membangkitkan iman yang bertambah besar tujuannya adalah untuk mencamkan firman itu dalam-dalam di hati orang percaya namun itu membutuhkan mental atau kekuatan mental atau tekat itu perlu untuk orang-orang perjanjian lama yang belum memiliki roh kudus di dalam mereka ya nah saudara versi yang diajarkan hari-hari ini tentang pengakuan iman mereka mengambil ya apa yang dilakukan oleh Yusua baca Yusua pasal 1 8 Yusua itu mendapatkan perintah dari Tuhan ya Tuhan itu berpesan kepada Yusua begini Yusua 1 ayat 8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya setelah Yusua ya mendapatkan pengkat Isla menggantikan Musa dan memimpin bangsa Israel itu Tuhan jangan engkau lupa ya lupa apa memperkatakan kitab Taurat ini renungkan itu siang dan malam kalau anda baca selanjutnya ya gantung di ambang pintumu betul gak ya taruh di dadamu wah itu pokoknya segitu ya nah hafalin ya supaya engkau bertindak hati-hati artinya dalam kehidupan Yusua itu dikontrol oleh yang namanya Taurat firman itu ya Taurat itulah yang mengontrol membatasi kehidupan daripada Yusua apa yang pulih dan apa yang tidak supaya Yusua belajar bertindak hati-hati dengan segala yang tertulis di dalam Taurat itu kalau bisa Tuhan bilang ya dengan demikian kata firmannya tadi perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung karena dia ikut treknya Taurat itu betul nah Yusua melakukannya sampai akhir hidup Yusua itu dia pernah menantang bangsa Israel jika jika engkau pandang baik untuk tetap ikut Tuhan ayo ikut Tuhan kalau kamu gak mau ikut Tuhan aku dan seluruh keluarga ku aku mau tetap ikut Tuhan itu ya nah dia menjaga dia tetap konsisten tetap mau ikut Tuhan nurut kebenaran kebenaran nah pada waktu itu tanda orang nurut Tuhan itu ngikutin aturan aturan Torat nah saudara orang ambil firman itu untuk pegangan lalu diakui itu ya renungkan siang dan malam ya ucapkan itu berulang-ulang 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 akan meningkatkan iman kenapa iman itu bisa muncul meningkat karena orang ngomong berulang-ulang itu karena iman itu sifatnya regeneratif kayak genset itu loh anda punya yang tahu diesel atau genset ya itu kalau diputer pelan gitu ya udah mulai jalan tapi jalannya pelan gitu itu lampu yang nyala gitu lagi gitu nanti nyalanya semakin terang iman itu seperti itu semakin diputer semakin diputer semakin kenceng muternya imannya semakin powerful ya nah dibutuhkan apa ekstrak ya membangun dengan mental kekuatan jiwanya aku mau terus aku ini aku mau terus aku ini lah dicampur dengan emosinya jadi orang-orang pengakuan di perjanjian lama ini pengakuan iman di perjanjian lama ini mereka membutuhkan kekuatan mental ya mengakui dengan berterus-terus seperti itu ya nah saudara memang firman itu kalau diakui ada satu hal yang akan terjadi Roma 10 E 9 dikatakan sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati maka kamu akan diselamatkan ya dalam hal keselamatan pun apa yang Anda kerjakan cukup dengan mengaku dengan mulut bahwa Yesus itu Tuhan dan dia juga akan membangkitkan kita bersama-sama dengan dia amin Roma 10 10 karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan orang diselamatkan ketika dia mulai mengakui apa yang telah Tuhan kerjakan di dalam dirinya namun perhatikan saudara dalam perjanjian baru ini iman itu timbul iman itu muncul itu dalam ayat 17 ini dalam perikop yang sama ayat 9 ayat 10 percaya dan mengaku ayat 17 jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman kristus amin apa firman kristus ini firman yang diurapi apa itu firman yang diurapi firman yang diurapi itu adalah remah amin remah itu adalah perkataan Allah sesaat ya kepada seseorang entah itu bentuk deguran bentuk arahan atau yang menguatkan orang itu ketika orang itu mendengar apa yang dikatakan Tuhan dia akan muncul iman di dalam dirinya amin nah saudara boleh dikatakan begini dalam masa perjanjian baru roh kudus diberikan sebagai metraik yaitu roh di dalam hati orang percaya dan ia ditugaskan untuk menolong serta mengingatkan segar dari Tuhan perkataannya adalah remah yang berbunyi di dalam hati Anda ia langsung memberikan firman yang membangkitkan iman Anda dan menggerakkan Anda menurut perintahnya pengakuan iman seperti itu tetap berguna bagi kita untuk mengubah definisi diri kita sendiri tetapi setelah itu kita mengandalkan roh kudus untuk mencamkannya di dalam hati kita belajar menangkap remahnya setiap hari Anda akan hidup dipimpin oleh roh kudus setiap hari ya nah saudara model cara Yuswa tadi itu masih boleh dilakukan untuk masa sekarang tapi ada batasannya batasannya itu hanya boleh dilakukan untuk mengubah definisi diri Anda jadi ketika iblis atau situasi itu mendakwa Anda dan Anda itu merasa terpojok Anda di situ tidak bisa bangkit dari situ ya umpama ya Anda mengalami kekurangan lagi bangkrut ya laki bokek dan sebagainya lalu semua orang ya tahu mungkin istri mungkin anak suami dan sebagainya bilang aduh gitu ya kita ini miskin gitu ya ya aduh kita gak bisa beli apa-apa ini dan itu ya nah orang lain mungkin ngomong begitu juga mungkin perasaanmu juga menuduh seperti itu apalagi si iblis lebih-lebih lagi dia bilang ya kamu miskin tuh ya nah ketika kita ngalami hal seperti itu Anda boleh bangkit dengan pengakuan iman seperti versi yang perjanjian lama ya Anda bisa berkata aku tidak mau terus-menerus jadi ada sesuatu yang dibangun dari mental Anda betul aku gak mau terus-menerus begini itu mentalmu harus diangkat kadang-kadang saya ketemu dengan beberapa orang untuk menolong mereka ya kalau saya bicara secara roh mereka belum bisa untuk bangkit seperti itu saya ambil dulu dari mentalnya dulu dari jiwanya dulu ya dari jiwanya dulu ya sampai kapan kamu terus terbelenggu seperti ini emang enak rasanya ya ngalami seperti ini lalu saya kasih gambaran enak jadi orang kaya atau miskin ya enak kaya lho pak miskin mau beli apa-apa gak bisa pak bayar hutang terus dan gini-gini dikecer-kecer orang untuk bayar hutang pak itu dan sebagainya nah kamu mau berupa gak ya mau tapi saya bagaimana bisa duit dari mana modal dari mana dan sebagainya oke ya sekarang coba ya mulai ngomong saya bilang mulai berbicara coba bilang siapa bilang saya miskin ngomong kosong ya saya kaya di dalam Tuhan nah sebenarnya disini Tuhan udah ngomong atau belum belum ya kalau anda merasa ragu ya dengan bimbingan dari mentor anda untuk anda diajak ngomong seperti itu anda bisa tanya atas desain apa engkau ngomong seperti itu menyuruh saya untuk berkata siapa bilang saya miskin ngomong kosong nah biasanya mentor nanti akan memberikan satu ayat betul ditambil dari korintus ya nih ayatnya dia yang kaya rela menjadi miskin supaya kamu yang miskin boleh menjadi kaya oleh karena kemiskinannya ya dicomotin ayatnya dulu nah yang dicomot itu bukan Rema bukan itu Logos betul nah Logos itu identik dengan Torat sama seperti ketika Yosua mengambil ayat lalu diucapkannya dibutuhkan mental ya kekuatan mental untuk mengatakannya itu supaya definisinya baru berubah dari orang miskin dia mengubah definisi dirinya aku bukan miskin aku kaya karena ada ayat yang menulis seperti itu dia yang kaya rela menjadi miskin supaya aku boleh menjadi kaya karena kemiskinannya itu nah di encourage terus bangkitkan terus bangkitkan terus bangkitkan terus sampai ya orang itu berpikir aku bukan orang miskin aku orang kaya kalau sudah berpikir punya pikiran seperti itu ngerti bahwa anda bukan orang miskin anda orang kaya nah disini anda mulai stop jangan terus pengakuan iman tanya Tuhan lagi Tuhan cara cara untuk meraih berkatnya bagaimana amin jadi pengakuan iman versi Yosua itu hanya boleh dilakukan di masa perjanjian baru ini sampai batasan mengubah definisi diri anda sehingga anda tidak merasa lagi menjadi orang miskin anda menjadi orang kaya tapi belum punya untuk meraihnya tanya Tuhan lagi nanti Tuhan bilang caranya begini cara Tuhan memberkati begini dan anda boleh mengakui dan ambil menurut versinya Tuhan Tuhan yang berfirman nah oleh sebab itu disini ada contoh doa ya berdoa seperti ini Ruh Kudus berilah saya remah untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini berdoa seperti ini Ruh Kudus berilah saya remah untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini sekali lagi ini supaya anda benar-benar ngerti cara doanya roh Kudus berilah saya remah untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini nah ketika anda berdoa seperti itu selanjutnya ia nanti akan membunyikan firman yang tepat dan ia akan mengingatkan anda berkali-kali kalau perlu sampai iman anda bangkit di darah itu atau pada prinsipnya dalam berjalan dengan roh kita tidak mengandalkan lagi kekuatan mental sendiri tetapi segala sesuatu dia yang akan mengerjakannya di dalam kita amin nah saudara jadi doanya gampang ya doanya apa roh Kudus berilah saya remah untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini setelah itu anda jangan mikir buka hatimu lalu tangkap dia bicara nah sebagai orang Kristen kalau anda tidak belajar mendengar suara Tuhan anda tidak bisa melakukan hal seperti ini hal mendengar suara Tuhan itu bukan pelajaran kelas tinggi bukan loh itu dasar sebenarnya ketika anda dipanggil menjadi domba-dombanya Allah Yesus itu berkata begini domba-dombaku mendengarkan suaraku betul artinya apa hal mendengar itu sebenarnya natural itu alami ketika orang lahir baru percaya kepada Tuhan Yesus dia sudah bisa dengar suara Tuhan kenapa orang tidak bisa dengan suara Tuhan karena dia sibuk dengan pikirannya sendiri mulai belajar mengarahkan diri pada Tuhan tiap hari mau dipimpin oleh Tuhan peganglah tanganku roh kudus roh kudus ikipie gitu ya Tuhan apa yang harus aku lakukan doa-doa seperti itu ya jangan anda buat konsep lalu Tuhan anda giring pada opini ya keinginan anda lalu Tuhan anda arahkan anda paksa untuk apa mengerjakan apa yang anda mau lakukan boleh belajar disini roh kudus berilah saya remak untuk persoalan yang sedang saya hadapi itu dan nanti biasanya roh kudus akan memunculkan beberapa ayat atau dia bisa bicara secara audible kepada anda ya tapi biasanya orang pemula-pemula itu roh kudus mengingatkan mengingatkan beberapa ayat nah membaca firman itu harus kalau anda tidak pernah membaca apa yang diingatkan baca firman Tuhan Alkitab harus sekali dua kali tiga kali empat kali nanti roh kudus akan mengingatkan apa yang pernah kita baca jangan tidak baca firman kalau anda tidak baca firman apa yang akan diingatkan jadi orang kisah jangan males baca firman baca firman itu harus tapi setelah anda mengetahui firman anda jangan pengen firman itu bukan nanti roh kudus sendiri yang akan menunjukkan firman yang mana yang harus anda alami di dalam kehidupan anda men Yohanes 14 E 26 baca ya ini salah satu pekerjaan roh kudus tetapi penghibur yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapak dalam namaku dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu amin jadi selain dia mengajar kita dia juga akan mengajar nah saudara berapa kali roh kudus memunculkan beberapa ayat sehingga saya semakin kuat saya sudah tahu banyak tentang ayat saya hafal banyak ayat saudara ya tapi ketika menghadapi masalah seperti itu saya tidak pakai jurus cari-cari atau mulai kalkulasi dengan ayat yang sudah saya hafalkan tadi itu tidak saya tetap bergantung roh kudus nanti saya akan menunjukkan satu ayat itu dua ayat itu dan sebagainya ya banyak orang kalau menghadapi masalah besar gitu lalu comot aja nih satu yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh yang ada dalam dunia ini roh yang ada di dalamku lebih besar daripada semua roh yang ada di dalam dunia ini langsung tahu itu loh ayat itu lalu saya tanya ayatnya dimana oh iya pak satu dan empat oh iya betul nah kenapa kamu ambil itu wah saya sudah lama tahu ayat itu pak saya sudah hafal dengan ayat itu saya pernah doain seorang ambil Tuhan di Madiun ya nah ketika saya ngajar di Madiun lalu ada satu murid bilang pak ada pendeta sakit rumah sakit bapak mau doain gak oke saya datang rumah sakit itu ketika saya doain mau doain gitu saya lagi ngomong kasih pengakari kasih kekuatan arahan gitu ini namanya pendeta yang keluar dari mulutnya ayat semua padahal dia kena cancer kalau macam gitu dia bilang gini pak apa yang di dalam Allah itu tidak ada perubahan semua tanaman yang tidak berasal dari Tuhan akan dicabut itu ayat-ayat sering dipakai untuk orang-orang yang ngalamin cancer si pendeta ini ngomong begitu kalau macam jadi saya belum sempat untuk ngomong izinkan roh kudus memberi arahan dalam kehidupanmu ini dan itu kenapa saya ngomong sepatah kata dia sudah secer saya dengan beberapa ayat ya sudah lah akhirnya saya formalitas doain dia ya ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama istrinya itu saya baru kenal wah dia dari satu kota yang dulu waktu itu saya pernah praktek di gereja di daerah itu dia ada di gereja yang lain lah bukan gereja yang saya praktek oh orang sana nah akhirnya ketemu dia sudah sedang batuan di maduin tapi berapa bulan kemudian 6-3 bulan 4 bulan kemudian saya ke maduin lagi saya tanya gimana sudah meninggal aduh tahu firman tapi coba kalau orang kudus membimbing beda lagi beda lagi nanti roh kudus akan mengingatkan firman yang tepat buat anda firman yang mana nah ketika diingatkan firman itu bukan logos lagi tapi itu re remah dalam kehidupan anda amin ibrani 10 ayat yang ke-15 dan roh kudus juga memberi kesaksian kepada kita sebab setelah berfirman inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu firman Tuhan lagi aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa pelanggaran mereka ya ada firman nanti yang ditaruh di dalam hatimu sehingga ada kesaksian ya itu yang membuat anda kuat dengan ayat itu karena roh kudus menaruhnya di dalam hati anda Filipi 4 ayat 2-12 saudara-saudaraku yang terkasih kamu senantisa taat karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar bukan saja seperti waktu aku masih hadir tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir karena Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya amin Allah yang kamu sembah yang kita sembah itu jangan digambarkan seperti kakek tua yang duduk di kusikoyang gitu ya sambil memandang bumi segala ciptaannya termasuk anda manusia walaupun ada di tasik pun anda Tuhan tahu lalu dia pegang tongkat nanti yang nakal di gebuk kalau yang yang baik-baik nanti digantol gini jump dekat kasih hadiah ambil goyang-goyang lus-lus jingkotnya Allah betul tidak seperti itu ternyata Allahmu dia mau terlibat di dalam hidupmu amin karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya dia mau bekerja di dalam diri anda amin untuk kebaikan anda untuk pemulihan anda itu memang sifatnya Allah seperti itu idenya dari dia dia yang melakukannya dia yang mengerjakannya kalau konsep prinsip ini dibangun terus yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ya hasilnya pak tidak ada yang mustahil amin dengan roh kudus memberi anda remah tak ada tak akan ada yang mustahil bagi anda mengerjakan perbuatan perbuatan yang luar biasa amin selalu mungkin gak ada yang mustahil matrius 17 ayat 20 nah matrius 17 20 ia berkata kepada mereka karena kamu kurang percaya sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini kesana maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu ya anda tahu apa arti daripada iman sebesar biji sesawi ini iman sebesar biji sesawi itu adalah imannya Allah ya ada imannya manusia ada imannya Allah nanti kita akan bahas ya tentang dua tahapan iman jadi ada tingkatan tingkatan ya iman itu ada iman yang takut disebut iman negatif ada iman yang asal asal jamah ya asal kujamah jumpa Yesus lalu ada iman yang besar dan ada iman yang mengherankan empat macam tingkatan iman ini ini semuanya didasarkan karena keinginan di dalam diri orang itu karena sebuah kebutuhannya ya karena aku butuh aku cari Tuhan aku berusaha untuk berkenan kepada Tuhan caranya begitu jadi membangunnya dengan kekuatan mentalnya tapi iman sebesar biji sawi itu enggak ya jadi ketika murid-murid ini diajar tentang konsep prinsip iman sebesar biji sawi itu kapan satu kali Tuhan Yesus ini ajak muridnya jalan melewati sebuah daerah lalu ketemu dengan sebuah pohon pohon arah pusar rimbun hari itu jam siang jam makan siang Yesus bilang perutku lapar coba cari makanan dari buah arah ini ada enggak 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 lalu Yesus bilang percuma dia hidup ya sebuah tanaman itu ditanam untuk menghasilkan buah dikutuk sama Yesus mati kau mati kau mati kau lalu ditinggal Yesus besoknya muridnya diajak lewat tempat itu lagi muridnya terkaget pohon yang dikutuk itu mati layu sampai akar-akarnya dalam tempoh waktu enggak sampai 24 jam ya lah mati disitu lalu murid-muridnya itu bilang kasih tahu Tuhan Yesus guru pohon yang kamu kutuk itu mati lho murid-murid itu kan terkagum kok bisa ayah segala macam nah Tuhan Yesus tersenyum eksperimennya ya ini apa yang dilakukan Yesus itu contoh soal maksudnya jadi peragaannya itu menyentuh kena kepada murid-muridnya murid-muridnya memperhatikan ya ngapain Yesus itu bunuh-bunuh atau matiin pohon sih sebenarnya ada pelajaran itu enggak ilang ada pelajaran yang mau diajarkan kepada muridnya bagi Yesus itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu perut lapar gitu jadi enggak usah ngutuk-ngutuk mohon arah lah gitu nah itu hanya sebuah sarana saja untuk apa pembelajaran bagi murid muridnya tak tahu menyima ini pelajarannya lalu lapor sama sang guru guru itu pohon mati si guru senyum ya sini-sini dengar dia kalau kamu percaya kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi kalau kamu punya imannya Allah kamu bukan hanya bisa berkata kepada pohon itu mati Yesus balik melihat ke gunung itu ya kamu bisa berkata kepada gunung itu pindah dari tempat ini kesana maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu nah apa itu saudara yang disebut iman sebesar biji sesawi atau imannya Allah yang bisa memudahkan gunung kalau Tuhan mau memindahkan gunung itu dan Anda mengucapkannya menyuruh gunung itu pindah atas dasar Tuhan mau gunung itu pindah gunungnya akan pindah amin jadi kuncinya dimana kuncinya tunduk ya pada keinginan pada keinginan Allah itu amin aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu terjadi maka hal itu akan terjadi baginya karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikannya kepadamu amin nah saudara perhatikan asal tidak bimbang hatinya tentang apa yang dikatakan oleh orang itu ya kamu pasti menerimanya nah apa saja yang kamu doakan sekarang coba tes ya gini anda berdoa minta sesuatu kepada Tuhan anda percaya Tuhan pasti memberikannya kan tapi ada kebimbangan enggak ada kebimbangan enggak pasti ada kenapa karena yang anda minta itu keinginanmu betul yang anda minta itu keinginanmu sehingga ada ruang untuk kebimbangan itu bisa terjadi kapan saja apalagi apalagi kalau sehari dua hari tiga hari empat hari seminggu sebulan belum muncul juga semakin bimbang betul tapi kalau Tuhan yang ngomong anda enggak pengen Tuhan ngomong lalu apa yang Tuhan janjikan ngomong pada anda itu anda bawa dalam doa kepada dia anda bisa bimbang enggak anda bisa bimbang enggak anda enggak akan bimbang betul kenapa dia yang ngomong ya ilustrasinya tetap sama seperti kemarin tentang cek itu loh ya orang bawa cek betul enggak itu masuk ke bank dia enggak bimbang dia yakin keluar pasti ada duitnya betul nah ceknya asli loh ya tapi kalau anda bawa kertas sendiri yang anda tulisin sendiri gitu ya lalu anda masuk ke bank gitu ya saya minta 10 juta gitu ya anda tulis itu lalu anda kasih ke telernya sana gitu nah selama perjalanan anda mau ke sana itu muncul kasih enggak ya beda dengan orang yang bawa cek tadi yang bawa cek tadi enggak bimbang tapi yang cuma bawa tulisan dari kertas sendiri yang dia pengen sendiri tadi itu penuh dengan kebimbangan ayat ini bilang asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi maka hal itu akan terjadi baginya karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu nangkep ya disini ya misnya dimana nih selama ini kita berkata kita punya iman kita pengakuan iman kita sedang beriman dan sebagainya tapi gak menembus dasarnya satu dulu iman itu timbul dari pendengaran pendengaran oleh verman kristus iman itu bukan akal-akalanmu iman itu bukan keinginanmu iman itu bukan kebutuhanmu iman itu karena Tuhan mau nah supaya Tuhan mau melakukan sesuatu tentang apa yang sedang terjadi dalam kehidupan anda apa tadi doanya tadi roh kudus gimana tadi roh kudus berilah saya remah untuk persoalan yang sedang saya hadapi ini ini bahasa resminya kalau bahasa hariannya ya anda bilang Tuhan ikipie gitu ngomong aja gitu roh kudus ikipie gitu ya ini gimana kumaha ini gimana Tuhan gitu ya tapi bukan panik bukan ngomong seperti itu bukan panik bukan karena anda tahu hanya Tuhan yang bisa dan sanggup menolong di dalam kehidupan anda ayo mulai coba ya jangan anda main-main dengan namanya iman banyak orang kecewa dia bilang beriman sebenarnya mereka itu sedang mengimani mengimani dan beriman itu hal yang berbeda mengimani itu aku mau lalu aku klaim dengan Tuhan Tuhan tak bawa-bawa gitu loh supaya keinginanku terjadi itu namanya mengimani orang beriman itu dia membawa keinginan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita itu namanya beriman muncul iman itu roh kudus beri saya remah untuk masalah atau persoalan yang sedang saya hadapi cara roh kudus macam-macam bisa mengingatkan firman dari Alkitab bisa membisikkan anda bisa ada orang lain mungkin nanti nyeplos gitu di depan anda dan itu noncuk anda omongannya bisa mungkin bisa melalui alam sekitar anda cara dia berbicara lalu anda menangkap maksudnya Tuhan itu begini dan itu menjadi arahan di dalam kehidupan anda amin nah saudara sekarang kita lihat ya jangan ada kebimbang kebimbangan nah selanjutnya praktek sekarang ya untuk mengubah definisi diri coba ucapkan pengakuan iman di bawah ini dengan suara keras lalu tiap kali minta roh kudus menolong anda dengan memberi remah yang tepat di hati anda buatlah sendiri kalimat-kalimat semacam ini untuk yang lain menurut kebutuhan anda ya nah contohnya begini nih ya ada beberapa hal oke pertama aku adalah anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapak bersama Tuhan Yesus dan roh kudus ya nah kapan anda butuh pengakuan iman seperti ini untuk mengubah definisi anda ya kapan aku adalah anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapak bersama Tuhan Yesus dan roh kudus ketika roh ketika iblis berkata bahwa kita ini gak layak kita ini manusia hina kita itu korban victim dari semua peristiwa dan sebagainya mulai benahi diri anda aku bukan korban dari sebuah masalah aku adalah anak Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapak bersama Tuhan Yesus dan roh kudus setelah itu ya setelah pengertiannya dapat lalu disambung dengan doa roh kudus beri saya remah untuk masalah saya hari ini ingat nangkep ya jadi dimulai dulu dengan pengakuan iman yang model perjanjian lama seperti yang diajarkan Tuhan kepada Yesus boleh kalau memang posisi kondisi atau definisi anda ini sedang ambles definisi diri anda ini harus diubah seperti itu dengan apa disangkali siapa bilang omong kosong lalu anda comot berapa ayat dulu nah untuk apa mengangkat dulu definisi anda sampai definisi anda benar nah langkah berikutnya tanya roh kudus ya terus yang kedua roh yang di dalamku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini nah ini ada ayatnya bukan nah nanti anda cari sendiri ayat-ayatnya nah itu untuk mengangkat definisi anda dulu nah setelah itu disambung dengan roh kudus beri saya remah untuk masalah saya hari ini terus bagian tiga aku sanggup melakukan segala sesuatu di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku ada ayatnya juga ya anda boleh pakai dulu ya ayat itu Allah ku sanggup memenuhi segala keperluhanku menurut kekayaan di dalam dia ya yang memberikan kekuatan kepadaku betul nah anda bisa pakai itu ayat dalam Filipi betul nah setelah itu berdoa roh kudus beri saya remah untuk masalah saya hari ini apa yang harus saya kerjakan apa yang harus saya lakukan roh kudus nanti akan menonton anda jadi ayat yang anda comot itu hanya untuk membenahi ya masalah dalam identitas atau status diri anda saja itu betul terus sekarang aku adalah anak berkat apa yang bapakku punya adalah aku punya aku adalah orang yang paling sehat di dunia nah ini contoh yang dua langsung ya nah kalau anda sedang kesusahan gak punya duit aku adalah anak berkat apa yang bapak punya adalah aku punya cari ayatnya dulu menurut ayat ini gitu ya nah setelah itu untuk mengambil kekayaannya dari bagian anda minta roh kudus itu ya bukan rampok surga dubrak pintu surga bukan nah nanti roh kudus punya cara ya untuk membimbing anda pada kelimpahan amin aku adalah orang yang paling sehat di dunia kenapa oleh bilo-bilonya kamu sudah sembuh nah nanti bagaimana proses kesembuhan itu terjadi dalam hidup anda roh kudus tahu kenapa anda sakit kalau anda harus bertobat mungkin pola makan itu dah pola hidup dan sebagainya nanti roh kudus akan mengingatkan anda ayo gini-gini benahi gitu-gitu roh kudus akan mengingatkan ya nah terus berikutnya pengakuan iman apa lagi aku adalah orang yang paling sabar dan ramah di dunia ini untuk siapa orang yang suka marah-marah aduh aku kenapa sih dikit-dikit aku marah seperti ini nah aku orang paling sabar dan ramah di dunia ini nanti roh kudus akan memimpin kita ya roh kudus ya pimpin aku hari ini beli remah saya hari ini kenapa saya terus marah kenapa saya terus gak sabar gitu ya nah terus lagi Tuhan adalah kekuatanku amin ada di masmur juga ada banyak kemuliaan Allah menyelubungi aku ya Allah Allah Bapak anak dan roh kudus ada di dalamku aku mendengar suara gembalaku di dalam hatiku ini kalau Anda merasa gak denger suara Tuhan terus ya dia ada di dalam hatiku dia berbicara dalam hidupku ya dan sebagainya amin nah saudara kita berlatikan disini sekarang berdoalah seperti ini roh kudus saya mohon engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus lalu beritahu saya apa yang ada di dalam hatimu saat ini saya mau dengar selanjutnya ngomong seperti itu lalu Anda diam dan tunggu suara apapun yang Anda dengar setelah itu tuliskan dalam sebuah jurnal atau catatan pribadi Anda mulai percayai bahwa itu adalah suara rohku roh kudus oke bagian terakhir ini saya ulang ya sebab saudara ngerti caranya ya mendengar suara Tuhan dipimpin oleh roh kudus doanya begini roh kudus saya mohon engkau sucikan hati nurani saya dengan darah Tuhan Yesus lalu beritahu saya apa yang ada di dalam hatimu saat ini saya mau mendengar lalu diam tunggu suara apapun yang Anda dengar setelah itu ambil kertas ya tuliskan dalam sebuah jurnal atau catatan pribadi Anda mulai percayai bahwa itu adalah suara roh kudus siapa yang sudah mulai mencatat mencatat siapa yang sudah mulai ya terus saya punya murid ya sekarang ada si busandra itu ya ya busandra jahya itu ya ketika di Jakarta ikut pemulitan saya lalu mulai praktekin jadi dipindahkan dari kota ke kota gitu ya ketika ada di Semarang misalnya itu catatannya sudah menggunung sampai akhirnya dari semua catatan kalau macam itu katanya ada mau dirangkum ya dipilah-pilah mau dibukukan karena apa sangat bermanfaat sekali ya nah banyak suara catat tiap hari ya dengar ya silahkan roh kudus berbicara lalu catat catat kenapa harus dicatat begini kalau anda cuma nangkap itu daya ingat daya tampung anda itu terbatas padahal Allah itu ingin mencurahkan sebanyak-banyaknya betul menurut kapasitasmu buat kapasitas yang luas caranya satu itu sediakan berlembar-lembar kertas dia ngomong apa saja dia muncul apa saja di pikiran anda atau di hati anda mulai tulis mulai tulis mulai tulis mulai tulis mulai tulis mungkin satu hari anda bicara dengan Tuhan sampai lima-sepuluh lembar alaman ya kertas itu nah sekarang udah canggih ya semuanya udah pakai laptop udah sambil doa ya pas berdoanya jangan lihat laptop gitu ya ketika menunggu tadi itu amin ketika menunggu tadi itu lalu muncul arahan dari Tuhan itu anda boleh sambil ngetik di laptop itu gak apa-apa ya tapi untuk konsentrasi pada waktu doa laptopnya jangan dilihat jangan laptopnya tutup dulu sampai anda mendapatkan roh kudus roh kudus berbicara anda harus tulis nah anda baru aktifkan laptop anda mulai ketik 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 di situ ya simpen file di situ ya nah bukankah Alkitab yang 66 buku yang kita pakai bagi dasar kekristianan kita itu dulu juga ilham yang ditulis oleh para penulis bukan penulis itu dapat ilham dari roh kudus ditulis 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 dan Alkitab bilang segala tulisan itu bermanfaat untuk mendidik untuk mengajar untuk mengarahkan dan sebagainya amin banyak perkara ayo mulai ya praktik nanti ya saya gak usah ngecek ke rumah masing-masing atau telepon gimana Pak Joseph udah berapa lembar gak usah ya kalau anda memang ingin apa namanya share gitu ya bukan pamer sih share beda ya share sama pamer beda pengen share gitu ya Pak uji Tuhan nih gitu ya ini gini gini kemarin Tuhan ngomong gini gini hari ini saya bisa apa Tuhan bicara banyak loh karena saya beri waktu dua jam waduh itu itu sampai 60 halaman Pak dia ngomong terus gitu uji Tuhan amin nah apakah semua berguna hari itu belum tentu ya tapi gak apa-apa ya ada saatnya nanti Tuhan ingatkan kembali tuh sebulan lalu aku kan pernah cerita sama kamu tentang hal ini jadi apa yang kita dapat hari ini mungkin kadang-kadang itu bisa berlaku ya berguna untuk kedepannya hidup kita atau untuk orang lain bisa juga ya nah ini penting saya harap Bapak Saudara mulai mempraktekannya kesimpulannya begini pengakuan iman itu masih boleh dilakukan tapi sampai batas ya ketika Anda sudah bisa membenahi definisi diri Anda untuk mengambil langkah selanjutnya Anda gak boleh pakai pengakuan iman Anda butuh remah betul lalu berdoa roh kudus berikan remamu untuk masalah saya hari ini tapi statnya Anda bukan korban Anda sudah pemenang betul dari kemenangan kepada kemenangan betul nah dari korban ke kemenangan itu kadang-kadang dari korban menjadi pemenang itu dibutuhkan pengakuan iman boleh ya lah dari pikiran sakit menjadi orang yang berpikir saya orang sehat itu boleh pakai pengakuan iman dulu gak apa-apa tapi bagaimana Anda sembuh itu bukan pengakuan iman Anda sembuh itu karena nanti remah dari Tuhan amin melalui roh kudus yang diilhamkan dalam kehidupan Anda nah selamat praktik untuk pengakuan iman ini dan saya mau lihat hasilnya yang wow keren dan luar biasa amin Tuhan Yesus memberkati kita semuanya ya selamat menikmati